Seperti yang kita tahu, kalau personal branding zaman sekarang itu penting banget, khususnya buat kamu di sini sebagai profesional ataupun pemilik bisnis dan MKM. Dan kalau misalkan kamu di sini bingung dan penasaran gimana sih caranya membangun personal branding, khususnya di media sosial, di video kali ini kita akan bahas gimana caranya membangun personal branding. Jadi kembali lagi teman-teman, bersama saya, Sean Andreas, dari Upgrade.id, media belajar digital marketing, digital aloki, dan digital automation yang bertujuan untuk meningkatkan omset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas gimana caranya membangun personal branding di media sosial. Tapi disclaimer dulu bahwa saya bukan orang branding, teman-teman. Kebanyakan sih saya lebih fokus ke marketing dan selling, cuman dia tahu sedikit tentang branding. Jadi kalau nanti teman-teman ada masukan nih tentang branding kayak gimana, terus caranya gimana, tipsnya gimana, silahkan tulis di kolom komen. Jadi kita bisa sama-sama diskusi dan sama-sama belajar. Jadi anyway, kita akan bahas dulu, langsung masuk aja ke layar talk saya, teman-teman. Gimana caranya personal branding di media sosial, teman-teman. Jadi kita akan kutip dari definisinya terlebih dahulu, brand itu apa sih. Jadi kalau saya kutip dari Wikipedia, teman-teman, brand, merek, atau cenama adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha, baik itu pabrik, produsen, dan sebagainya, pada barang yang dihasilkan sebagai tanah pengenang. Tapi jaman sekarang, teman-teman, brand ini juga enggak hanya dipakai di business brand. Tapi personal branding atau personal brand jaman sekarang juga cukup banget berpengaruh, khususnya di era digital seperti sekarang. Bahkan teman-teman, kadang teman-teman ingat nggak, teman-teman bisa beli sebuah produk atau jasa, itu kadang-kadang bukan karena produk atau jasanya, tapi karena siapa yang mereferensikan? Entah itu influencer, entah itu BA-nya, brand ambassador, entah itu artis. Kadang-kadang kita udah terpengaruh, teman-teman, dengan yang namanya influencer marketing. Jadi zaman sekarang, teman-teman, untuk bisa kita apa, untuk memasarkan produk atau jasa kita, itu teman-teman juga penting banget nih untuk menggunakan influencer. Dan kita tahu sendiri, karena influencer itu penting, jadi personal brand jaman sekarang itu penting banget. Bahkan teman-teman, ada banyak bisnis yang dia itu bermula atau sukses, itu dari personal brand. Ya banyak ya, seperti kayak event gitu, yang dari sambal bakarnya, itu kan dari personal brand dulu. Personal brandnya udah kuat, followersnya udah banyak, baru dari followers ini, dari personal brand yang kuat ini, mereferensikan atau mempromosikan bisnisnya dengan personal brand-nya. Jadi personal brand itu jaman sekarang bisa mendukung. agar bisnis brand kita bisa melesat lebih cepat. Nah, kalau misalkan brand itu, brand itu apa sih? Kalau saya pelajar ya, dari Pak Bi ya, atau dari orang-orang pakar branding, brand itu apa? Brand itu persepsi. Jadi branding adalah aktivitas untuk menciptakan persepsi tersebut. Yang namanya brand, teman-teman, jadi kita itu secara nggak langsung, kita itu pasti punya personal brand. Contohnya kayak gini, kalau misalkan saya tanya ke teman-teman, kamu punya nggak teman yang kayak baiknya baik banget gitu? Dan kamu punya nggak teman yang menceko sekali? Ya nyebelin banget. Ya pastikan ada beberapa nama kan yang muncul di benak kamu. Kenapa? Karena kita, kenapa kita bisa mengkategorikan mereka, bahwa mereka itu orang yang baik, atau orang yang nyebelin? Karena aktivitas yang mereka lakukan. Misalkan kita mengkategorikan mereka baik, karena mungkin mereka pernah nolong kita gitu kan ya. Atau mungkin mereka itu, kepada semua orang itu selalu senyum, selalu friendly. Makanya kita mengkategorikan mereka baik. Nah, itu adalah branding. Jadi aktivitas yang mereka lakukan. Nah, di media sosial, teman-teman, gimana caranya kita membawa personal branding? Ini adalah dengan membuat konten. Jadi konten yang kamu unggah di media sosial, secara sengaja atau nggak sengaja, itu akan membuat, atau itu akan berpengaruh pada personal branding kamu. Contoh, kalau misalkan kamu di sini suka sharing tentang konten, konten tentang masak, kamu akan dikategorikan sama orang-orang yang lihat kontenmu adalah orang yang suka masak. Jadi personal brand di media sosial, itu dibangun atas dasar konten yang kamu unggah di media sosial. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalkan kamu ingin membangun personal brand di media sosial, kamu ingin dikenal sebagai apa? Karena personal brand itu kan persepsi orang atas kamu. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Nah, gimana mas, caranya saya membangun personal brand di media sosial yang lebih long lasting, teman-teman bisa mulai dari apa yang kamu puasai dan apa yang kamu sukai. Dua hal inilah yang akan membawa teman-teman atau membantu agar personal brand teman-teman lebih long lasting. Karena buat apa teman-teman di sini, misalkan personal brandnya kuat banget gitu, followers di media sosialnya banyak banget, tapi nggak long lasting. Jadi cuma satu tahun, dua tahun terus hilang. Kan, ya sayangkan. Apalagi brand itu, kalau kita ngomongin permainan branding teman-teman, brand itu bukan lari sprint, tapi maraton ya. Yang mana semakin, bukan cuma kita, satu tahun nih, udah selesai? Selesai. Enggak. Tapi itu butuh puluhan tahun atau bertahun-tahun. Untuk membangun brand yang kuat ya. Sebagai contoh, kalau misalkan akun saya teman-teman. Akun saya itu, saya dikenal di media sosial itu sebagai copywriter teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, entah itu di TikTok, di Instagram, ataupun di LinkedIn, ataupun di YouTube. Ini kan, walaupun YouTube saya kebanyakan, banyak bahas konten semua tentang digital marketing. Tapi, teman-teman, kalau di media sosial, khususnya personal saya, itu saya dikenal sebagai copywriter. Kenapa? Karena konten-konten yang saya buat, itu konten-konten tentang copywriting. Jadi, saya melakukan personal branding sebagai copywriter di media sosial, yang mana, mostly kebanyakan konten-konten saya adalah konten copywriting yang membantu pebisnis online, membantu profesional, membantu UMKM untuk menjualannya dengan copywriting. Jadi, saya memulai personal branding di media sosial itu sebenarnya pada tahun 2020 awal, teman-teman, sebagai copywriter. Dan, kenapa saya bahas copywriting? Dan, kenapa saya memilih jadi copywriter? Itu karena yang pertama, ya, saya suka marketing, teman-teman. Jadi, kita tahu sendiri bahwa copywriting itu kan skill ya, yang sering dipakai untuk melakukan pemasaran. Atau untuk aktivitas pemasaran, khususnya di media sosial. Jadi, copywriting itu juga berkaitan banget dengan marketing dan karena saya suka marketing, teman-teman, akhirnya saya memutuskan copywriting. Dan, secara gak langsung, teman-teman, saya itu udah menulis copy sejak 2013. Jadi, kalau misalkan teman-teman pernah, kalau teman-teman cek ya, saya itu dulu itu ada di BBM ya. Jadi, dulu di BBM itu kebetulan jualan online, BlackBerry Messenger. Terus, masih ada historinya di Facebook, itu waktu saya jualan online. dan saya gak sadar bahwa ternyata itu copywriting. Jadi, karena dari sana, teman-teman, saya mulai mendalaminya hingga sekarang. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini ingin membangun personal brand, teman-teman harus perhatikan nih, tujuan teman-teman membangun personal brand apa. Jadi, yang pertama, silahkan tentukan topik apa yang kamu ingin bahas, disesuaikan dengan apa yang kamu suka dan apa yang kamu sukai. Dan yang kedua adalah tujuan personal brand. Teman-teman apa? Apakah untuk menambah awareness bisnismu, kesadaran merk bisnismu, atau apakah teman-teman ingin membangun sebuah bisnis, atau apapun itu. Biasanya, teman-teman yang saya perhatikan, itu di bagian sini sih. Jadi, banyak orang yang membangun personal brand, khususnya content creator ya. Membangun personal brand, tapi gak ada tujuannya nih, untuk membangun bisnis. Eh, tiba-tiba dapat permintaan dari followersnya. Atau tiba-tiba dapat partner nih, mau ngajak kerjasama untuk membangun bisnis. Biasanya mulai dari sana. Jadi, personal brandnya udah kuat, followersnya udah banyak, baru nanti memulai tanya nih, followersnya butuh apa. Dari sana bisa jadi ini bisnis. Biasanya mulainya harus seperti itu. Jadi, mungkin terlihat personal brand ini sebagai cara yang mudah, teman-teman, dalam arti, oh, ternyata gampang ya masih lah. Dari kita buat content yang spesifik aja, kita bisa membuat personal brand. Ternyata, kalau misalkan teman-teman nanti jalani, teman-teman, itu gak semudah itu. Karena untuk membawa personal brand, teman-teman, atau branding, teman-teman, itu masalah waktu. Berapa lama brand teman-teman ini akan survive ya? Berapa lama kamu bisa konsisten bikin content? Karena itu bukan hal yang mudah. Karena branding itu atau brand itu aktivitas atau seperti maraton, teman-teman. Yang mana gak bisa teman-teman satu bulan, tiga bulan, enam bulan, posisi konsisten, terus berharap brand teman-teman itu bisa melesat-pesat, itu sangat jauh sekali. Dan pastikan teman-teman untuk menciptakan brand yang stand out dibandingkan yang lain, teman-teman harus jadi unik dan menarik nih. Makanya teman-teman butuh lebih dari itu. Misalkan, kalau teman-teman di sini bahas fashion, kan fashion udah banyak yang bahas tuh. Gimana caranya kamu bisa membahas dari sudut pandangmu yang lebih unik dan menarik? Nah, itu adalah salah satu kuncinya. Biasanya, orang-orang bisa mulai dari needs yang lebih spesifik. Misalkan, kalau fashion kan udah banyak nih yang bahas. Kita bisa mulai yang lebih spesifik. Misalkan fashion untuk pria yang perutnya buncit, misalkan. Itu kan spesifik banget. Ya. Nah, sekarang saya akan kembalikan ke teman-teman. Teman-teman ingin personal branding-nya atau teman-teman ingin dikenal sebagai apa? Teman-teman ingin membawa personal branding sebagai apa? Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi, saat kamu udah tahu nih kamu mau apa, yaudah, di-list konten-konten seperti apa yang kamu akan buat yang tentunya konten ini relevan dengan personal branding-nya. Jadi, caranya seperti itu. Tapi, intinya adalah teman-teman juga kalau misalkan udah nemu nih, oke, tujuannya ini, oke, terus konten-kontennya ini, teman-teman juga harus tahu bahwa branding adalah permainan waktu. Jadi, teman-teman harus juga konsisten nih dalam membuat konten, dalam kolaborasi, dan teman-teman harus terus eksis di media sosial. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada feedback lain, silakan terus kolom komen dan pastikan juga kamu subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu bisa dapatkan informasi terbaru sebutan digital marketing, digital analogi, dan digital automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.